Selamat siang, salam pertanian, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada siang hari ini kebetulan saya lewat di kebun salah satu pembeli bibit dari saya kemarin yang habis beli bibit 26 pohon. Ini saya sembatkan mampir, saya mau lihat penanamannya, cara penanamannya. Tapi di sini ada yang menarik dari di antara tanaman yang ada di sini yaitu durian, karena memang saya hobinya durian. Ini ada pohon durian yang sangat rimbun sekali dan saya ini masuk ke dalam dan naik ke atas. Ini di sini sudah dalam keadaan berbuah dan sudah sempat jatuh, sudah sempat jatuh. Dan ini bentuk buahnya seperti ini. Ini masuk ke dalam dan seperti ada bintang gitu ya. Dan ini durian menurut keterangan dari pemilik pohon ini. Beli tanah ini sudah dalam keadaan ada tanaman durian ini. Sesuai dengan keterangan pemilik yang dulu, ini sudah berusia 8 tahun. Nanamnya itu dari biji, berarti ini durian lokal. Tapi durian lokal yang sangat luar biasa. Bentuk buahnya, pohonnya sangat rimbun sekali. Mulai dari bawah sampai atas itu, ranting-rantingnya seperti tertata rapi, sudah mengarah ke samping semua. Padahal ini waktu baru dibeli saya pemilik baru ini, itu benar-benar tidak kerawat karena di antara pohon-pohon sengon ini, tanaman durian ini. Ini buah pertama kali atau buah perdana. Yang sangat luar biasa, luar banyak. Sebelumnya sudah pernah berbunga, tapi katanya tidak jadi baru ini, jadi saya penasaran. Ini saya mau ambil nanti satu atau dua yang saya mau cari yang sudah agak matang, nanti mau saya beli. Kalau tidak mau dibeli ya, saya mau coba, nanti saya videokan. Ini sudah kelihatan retak ya. Sudah kelihatan retak. Coba. Nah ini kendor. Dari pemilik tadi, penjaga kebun bilang, katanya kalau jatuh, baru jatuh, itu suruh nunggu tiga hari. Dua sampai tiga hari baru bisa dipecah. Coba mau saya ambil ini ya. Kita jatuhkan saja, karena ini pendek. Nah ini ada lagi, tapi ukurannya kecil. Kita ambil. Langsung modal, langsung lepas. Paling nanti ini yang saya minta, karena saya bawa pulang yang kecil. Kalau paling kalau saya beli, mau ya saya beli, kalau gak mau nanti saya akan minta buat percobaan di rumah. Ini paling yang kecil ini yang saya bawa. Ini bisa dilihat. Bisa dilihat ya. Ini kurangnya sedang. Ini luar biasa. Lihat itu ranting-rantingnya. Kokoh sekali. Ini ternyata yang besar. Yang dibawa pulang gak. Masih kaya. Gratis, gak usah beli ini. Tiga hari lagi saya pecah. Tiga hari lagi baru bisa dipecah katanya. Yang punya kebun. Setelah tiga hari, mari kita buka durian lokal yang katanya super. Wuh, bener-bener mantap ini durian lokal. Mantap. 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 Bener-bener mantap ini durian. Buka ibu. Buka ibu. Wuh. Pul, pul mas. Patut dibudidayakan ini durian. Wuh, mantap. Ini durian lokal, tapi warnanya mantap. Rasanya juga mantap. Manis-manis apa? Manis-manis pahit. Gita, ya. Mantap. Kalau orang bikin video semacam ini tuh biasanya modelnya dicari yang ganteng atau yang cantik. Ini modelnya, ini, tukang saya. Itu menjadi yang sudah. Jadi modelnya tukang-tukang saya ini. Ayo. Coba. Ini lagi. Mantap, kan? Ayo, coba. Iya, oke. Mantap. Mantap. Si Anono dihabiskan, nanti bijinya dikasih lihat sama teman-teman pecinta. Ini durian lokal padahal ya. Tapi saya kemarin dari bentuknya sudah kelihatan kalau durian ini memang benar-benar. Durian yang bagus. Bijinya kempet. Ya, bijinya kempet sekali. Mantap. Dihabiskan, ngomong lagi. Jadi model, mas. Itu tadi sudah. Warga. Di belakang sudah tadi itu. Jadi model bawa tadi. Hahaha.